Kalau kamu para pejuang CPNS atau baru kepingin untuk melamar PNS tapi belum mendaftar di tahun ini, jadi baru lihat-lihat aja, video ini cocok buat kamu. Jadi silahkan disimak, ditonton sampai habis karena saya akan berbagi tips melampaui passing grade nilai SKD CPNS auto lulus biar gak kena mental saat ujian nanti. Jadi, saya Dimas P. Muharam, selamat berjumpa lagi Bright People dan kita mulai aja ya. Halo Bright People, udah lama nih saya gak upload video ya, banyak sih sebetulnya cerita dibalik itu, kayak saya sempat jadi disabilitas ganda ya untuk 2 minggu, jadi kehilangan penciuman juga. Karena kena covid ya, terus juga ada kelahiran anak kedua juga dan lain-lain dan banyak sebetulnya saya ingin sharing sih tapi gak tau apakah itu cukup menariknya buat teman-teman. Tapi yang jelas, di kali ini saya mau sharing pengalaman saya sebagai ya alumni lah ya, alumni yang pernah ikut tes CPNS sebelumnya di tahun 2017. Meskipun mungkin agak beda-beda dikit tapi saya akan combine dengan pengalaman saya. Jadi teman-teman, kalau di channel saya ini saya berbagi hal-hal yang memang relate dengan pengalaman saya pribadi gitu. Jadi bukan hanya sekedar baca dari sumber mana terus saya kasih ke teman-teman, gak. Tapi saya berharap teman-teman yang subscribe di channel Dimas Pemoharam ini dan selalu mengikuti video saya. Mendapatkan sesuatu lah ya yang memang mungkin gak ada di luar sana atau kita bisa sama-sama belajar dan diskusi di sini. Dan makasih juga ya buat yang sudah subscribe. Kalau yang belum cukup tau aja sih. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman para penjong CPNS nih ya mungkin sedang galau nih atau deg-degan ya persiapan karena sementara lagi akan menghadapi namanya seleksi kompetensi dasar ya atau SKD untuk CPNS di tahun 2021 ini. Nah ini saya buat bener-bener malam-malam nih habis pulang kerja gitu dan baru keingetan bahwa teman-teman mau ada SKD jadi saya coba sharing hal ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan jadi bekal buat teman-teman dan kalau ada yang baik bisa diambil, kalau ada yang buruk ya jadi bahan pelajaran ya gitu biar tidak teman-teman lakukan juga gitu. Nah cerita dulu ini soal passing grade ya jadi kalau teman-teman mungkin ada yang belum tau ya saya yakin enggak sih. Passing grade itu adalah ada nilai ambang batas dari 3 elemen soal yang ada di dalam tes seleksi kompetensi dasar. Jadi kalau teman-teman tau itu bahwa seleksi kompetensi dasar di CPNS itu dulunya itu ada 100 soal. Dulu ada 100 soal tapi sekarang ada 110 soal tapi enggak usah khawatir, tenang, tenang ya. Tambahan 10 aja enggak ada masalah. Tapi ada 3 elemennya masih sama. Yang pertama itu elemen pertama ada TWK atau tes wawasan kebangsaan itu ada 30 soal. Lalu ada TIU atau tes intelijensi umum itu ada 35 soal. Lalu ada lagi TKP atau tes karakter pribadi ya itu ada 45 soal. Nah tiap soal khususnya untuk TKP dan juga TIU itu masing-masing itu berbobot nilai 5. Nah jadi kalau misalnya teman-teman betul dapet 5 salah ya 0. Enggak dikurangin ya enggak ke SPMB. Mungkin enggak ada yang enggak tahu SPMB itu ya. Enggak bukan zamannya. Sekarang SPMPTN lah ya. Nah untuk TKP sendiri untuk di tes karakter pribadi itu, itu tidak ada betul salah tetapi ada skalanya. Jadi jawaban yang paling tepat itu benar yang 5 nanti kalau di bawahnya ada 4, 3, 2, sampai 1 teman-teman. Atau kalau enggak diisi ya dapet 0 ya. Jadi ada nilai ambang batasnya. Nah untuk teman-teman yang mengikuti formasi umum, nilai ambang batas untuk TWK itu 65. Untuk TIU itu 80. Dan untuk TKP itu ada 166 teman-teman nilai ambang batasnya. Nah jadi itu bahwa passing grade itu adalah ada ambang batasnya itu tadi. Nah dari 3 elemen itu teman-teman dapet dinyatakan nulus itu kalau lolos di semua 3 elemen itu. Jadi misalnya contoh gini ya teman-teman di TWK dapet nilai 80 lah ya. Contoh lolos begitu. Terus di TIU itu misalnya dapet nilai 100 lah ya. Lalu di TKP dapet 200. Itu totalnya berapa? Berarti ada 380 ya. Nah kalau teman-teman lolos itu, itu teman-teman dinyatakan lolos. Dan nanti nilai teman-teman akan di-ranking dengan peserta lain yang melamar formasi yang sama. Lalu di-ranking berdasarkan akumulasi nilai tadi yang teman-teman dapet tadi berapa? 380 ya. Tapi misalnya contoh gini. Ada nih yang, saya kan bukan teman-teman disini ya. Misalnya TWKnya dapet 100 misalnya gitu ya. Terus TIUnya dapet 120. Udah gitu ya misalnya 120 bagi 5. Nggak mungkin ya. Ya sebentar. 120 bagi 5. Ya bisa. 120 ya. 100, 120. Tapi TKPnya itu dapet hanya 165 misalnya. Jadi totalnya berapa tuh? 100, 120, 220, 220, 220 tambah 1, 65. 385 ya. Gede banget ya sebetulnya 385. Tapi teman-teman itu tidak lolos. Meskipun secara akumulasi besar. Karena apa? Karena ada satu elemen di TKP itu yang kurang nilainya. Atau tidak melampaukan ambang batas. Jadi meskipun teman-teman nilai akumulasi 385. Tapi ada peserta lain yang mungkin nilai hanya 300. Tapi lolos di semua ambang batas tadi. Dia akan masuk ke dalam proses sorting. Atau diurutkan berdasarkan nanti akumulasi nilai. Itu teman-teman secara basicnya. Nah strateginya bagaimana? Agar teman-teman bisa melampaui passing grade nilai SKD CPNS. Auto lulus. Biar nggak kena mental saat ujian nanti ya. Apa tipsnya? Nah kalau yang pertama tips dari saya. Jangan menghafal. Nah jadi tiap berdasarkan ini ya. Capman jadi keputusan Menteri Pan-RB nomor 10.023 tahun 2021 itu disitu tertera jelas ambang nilai ambang batas tiap elemen. Dan juga ada materinya apa saja di tiap itu ya. TWK, TIU dan juga TKP. Nah untuk saat ini kita nggak akan bahas ini dulu. Besok mungkin saya akan coba sharing bagaimana tips untuk mengerjakan soal-soal di tiap elemen itu ya. Tapi tips dari saya pertama adalah jangan menghafal. Jadi teman-teman nggak perlu tuh kayak semacam banyak mengerjakan contoh-contoh soal segala macem ya. Akhirnya teman-teman jadi stres. Karena semakin banyak teman-teman mengerjakan soal itu kayak jatuhnya menghafal. Dan teman-teman harus yakin lah bahwa bank soal di soal CPSS pasti banyak banget. Dan hampir nggak mungkin soal-soal yang teman-teman dapet misalnya di internet. Atau ada yang bilang bocoran lah atau try out lah apa lalu keluar di ujian nanti. Itu hampir nggak mungkin ya karena tiap tahun tuh pasti selalu di update soal-soalnya. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak mengerjakan latihan soal yang sangat banyak lalu akhirnya jadinya kayak menghafal. Menghafal soal ini jawabannya ini, soal ini jawabannya ini. Tapi kalau teman-teman itu lakukan dengan memahami dan mengetahui strateginya atau jenis-jenis kayak semacam formatnya atau materinya ini soalnya kira-kira seperti ini. Nah itu baik dan itu kita akan nanti saya akan coba sharing hal itu di besok ya insyaallah ya. Saya akan coba teman-teman ingetin aja kalau teman-teman pengen saya bahas itu tipsnya silahkan di like atau dan juga komen ya di videonya. Itu teman-teman yang pertama jangan menghafal tapi memahami ya. Nah lalu yang kedua tipsnya adalah teman-teman harus mensugesti atau berpikir bahwa passing grade itu kecil. Kenapa saya bilang kecil? Coba deh. Kalau untuk yang formasi umum tadi apa? TK, TWK itu 60, TU 80, eh sorry 65, TU 80, TKP 166. Untuk yang formasi disabilitas hanya diminta untuk passing grade-nya TU itu 60 atau 65 ya. Saya agak lupa ada apakah sekitar itu 60 atau 65 dan akumulasi 286 minimal gitu. Yang Papua juga begitu dan ada lagi di S4 dan lain-lain. Nah teman-teman coba bayangkan. Untuk soal TWK misalnya. Untuk yang passing grade-nya ada di formasi umum itu 60. Itu 60 itu kan sebetulnya berapa sih soal yang betul? Dari soal 30, teman-teman hanya diminta dapet poin 60. Dan 60 itu berapa soal? 12 bukan sih? Ya, teman-teman hanya diminta untuk minimal benar 12 soal. 12 soal tuh bahkan gak sampai setengahnya loh. 30 kan setengahnya 15. Itu hanya 12. Berarti itu hanya nilai kalau nilai 1, 0 sampai 10 itu berapa sih? 12, betul 12 soal dari 30. Berapa coba-coba bagi? 6, 5, 2, 2 per 5. Iya gak sih? Hanya 2 per 5-nya loh teman-teman. Mungkin kalau dinilai mungkin 4. Teman-teman kalau sekolah mau gak sih dapet nilai 4? Maksudnya malu gak sih kalau nilai itu dapet 4 gitu loh. Gak sampai 5 bahkan itu cuman ongkos capek nulis doang gitu. Jadi dan juga misalnya kayak Tiu yang mungkin banyak teman-teman anggap sulit ya. Karena berhubungan dengan logik dan matematika dan lain-lain. Misalnya berapa? 80 untuk yang formasi umum dan formasi khusus disabilis itu 60. 80 deh. 80 itu berapa sih? 80 itu kan teman-teman hanya diminta untuk betul berapa? 16 soal. 16 soal itu gak lebih dari setengahnya juga yang 35. Berarti hanya kalau setengahnya 32. Itu gak sampai 5 lagi. Jadi teman-teman harus punya mindset itu bahwa pas singgret ini bunga sosialnya menakutkan. Teman-teman harus bisa optimal. Sama kayak mungkin karena nilainya itu jadinya 60, 80. Jadi gak kelihatan ya. Tapi teman-teman coba konversi ke angka 0 sampai 10. Yang teman-teman dulu waktu sekolah dapet nilai itu. Menurut saya sih gak sulit ya buat dapet nilai. Ya minimal 7 lah. Dulu pas kita sekolah tuh kalau latihan soal apa juga paling gak dapet nilai paling rendah tuh ya 7. Ya kan? 8 itu dapet nilai standar gitu ya. Jadi teman-teman dapet nilai 8 lah ya. Kalau nilai 8 itu berapa? 8 itu kan 8 per 10. Berapa? 4 per 5. 4 per 5 dari 30 itu berapa? 24 tuh. Teman-teman paling bisa bener 24. Gitu ya. 24 soal. Dan itu dapet 24 soal tuh dapet nilai 120 men. Ya gak? Nah itu teman-teman coba pake mindset itu ya. Jadi jangan anggap passing rating sesuatu yang gimana gitu ya. Menakutkan. Tapi anggaplah ini sesuatu yang kecil. Tapi bukan berarti meremehkan ya. Tapi kita harus punya mindset bahwa Ah masa sih saya gak bisa berdapet nilai 7 aja misalnya ya. Maksudnya saya dapet nilai di bawah 5 sih gitu. Berarti kalau gak loot passing grade itu di bawah 4. Iya gak sih? Jadi teman-teman harus pede dulu gitu ya. Pede dulu. Pede, pede. Dan optimis insya Allah itu akan menimbulkan aura positif loh teman-teman ya. Nah yang ketiga. Teman-teman ketika menjelang hari H untuk SKD ya. Itu harus banyakan reading for leisure. Ini yang saya waktu itu gak lakukan sih teman-teman ya. Jadi kayak sampai hari H tuh saya masih belajar soal segala macem gitu ya. Masih bacain buku-buku soal. Dan itu akhirnya gak bermat sama sekali. Saya akhirnya mengambil pelajaran bahwa Kalau saya lebih banyak itu baca-baca buku Mungkin bisa lebih baik lagi hasil. Tapi salam lah kemana saya lolos gitu ya. 2017. Jadi teman-teman banyakin reading for leisure. Jadi entah teman-teman itu suka baca novel Atau lebih bagusnya kalau baca ada meningkatkan wawasan. Misalnya kaitannya dengan buku biografi, sejarah. Kalau teman-teman suka baca sejarah itu Saya juga suka baca sejarah. Jadi kayak semacam reading for leisure. Kalau bahasanya baca sejarah. Itu teman-teman lakukan itu ya. Jadi jangan menyembuhkan diri dengan membaca latihan soal Sampai detik terakhir sebelum mulai tes. Itu nanti akhirnya teman-teman panik. Jadi banyakin untuk membaca itu. Dan jujur aja teman-teman. Ini masuk ke tips saya berikutnya. Nothing to lose. Jadi waktu saya ikut itu kan dulu 2017 saya posisi sedang bekerja juga. Di sebuah kementerian jadi honorer ya. Kementerian yang beda dengan tempat saya sekarang ini. Itu ya gak ada waktu lah ya buat belajar dan lain-lain gitu. Dan waktu itu motivasi saya memang pengen tahu aja tes CAT kayak apa sih gitu ya. THSKD kayak apa tes CPNS. Kan kita punya hak nih berhak untuk tes. Kenapa gak saya coba. Apalagi gratis ya. Dan mulai 2017 itu gak ada perseratan yang susah-susah. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita belum tes aja udah. Kayak harus ada surat-surat yang mahal-mahal tuh. Kayak ada SKCK, surat kuning dulu. Atau surat kesehatan jasmen yang rohani. Dan itu butuh uang semua. Tapi mulai 2017 itu gak ada itu semua. Dan baru ada itu ketika kita sudah lolos SKB ya. Seleksi kompetensi bidang. Nah tuh. Jadi bener-bener nothing tulus. Pengen tahu aja. Iseng. Belajar juga ya. Seala kadarnya gitu. Karena memang gak ada waktu. Tapi saya yakin bahwa. Khususnya misalnya buat TWK gitu ya. Saya cukup knowledgeable gitu ya. Saya suka baca. Suka baca sejarah. Tentang tata negara dan lain-lain. Jadi akhirnya hal-hal itu yang akan membantu kita gitu loh. Ketimbang kita ngafalin soal dan jawabannya. Lebih baik seperti tadi saya sejarah tadi. Lebih baik teman-teman baca buku untuk kesenangan gitu. Jadi baca buku-buku sejarah itu ya gak apa-apa buat hiburan gitu loh. Nanti juga akan masuk sendiri dan itu akan datang sendirilah ketika itu menjadi sebuah soal gitu loh teman-teman ya. Nah lalu. Terakhir nih yang penting banget juga adalah alokasi waktu dan juga manajemen strength. Nah apa nih. Alokasi waktu itu gini teman-teman tadi untuk waktu ya. Itu kan untuk yang formasi umum dari 110 soal itu diberikan waktu 100 menit. Untuk teman-teman yang formasi disabilitas. Sekulis sosial yang disabilitas netra ya atau tona netra itu dikasih ekstra time 30 menit. Kenapa sih teman-teman terlalu dikasih ekstra time? Ini karena ya untuk membacanya aja kan lama ya. Untuk membaca metode membacanya itu kan. Kalau pakai aplikasi ya membacanya itu butuh navigasi dan lain-lain. Beda sama teman-teman yang awas. Atau ketika nanti ada metodenya ada dengan dibacakan orang ya. Membacakan dengan baca sendiri kan beda. Kalau membacakan ya dari awal sampai akhir. Text time. Tapi kalau teman-teman yang sighted atau yang berpengalaman kan bisa lompat-lompat bacanya ya. Nah jadi kenapa itu ada ekstra time 30%. Nah tapi waktu saya pribadi. Saya disabilitas netra. Tapi waktu saya ikut test JPNS itu waktu itu belum ada ketentuan ada ekstra time teman-teman. Jadi dari 100 soal saya dibacakan oleh petugas dari BKN. Yang netral pastinya. Dan itu waktunya sama. 90 menit kalau nggak salah ya waktu itu. Belum 100 menit ya saya agak lupa. Pokoknya sama dengan formasi umum. Tapi Alhamdulillah waktu itu saya bisa selesai semua soalnya. Semua soalnya dan mendapatkan hasil yang lumayan memuaskan lah ya. At least kalau di compare dengan formasi umum saya lolos di semua passing grade. Gitu nah tipsnya apa dari saya. Saya terbakar itu tadi. Alokasi waktu dengan manajemen strength. Kita harus mengidentifikasi kita kuatnya dimana dulu sih. Gitu ya kita kuatnya dimana dulu. Saya waktu itu sadar bahwa oh saya kuatnya itu di TWK. Jadi saya pertama kali TWK dulu. Soalnya memang saya suka gitu ya. Jadi saya nggak stress duluan. Oke TWK dulu. Dan ketika kita menemukan soal yang susah. Itu jangan dipikirin teman-teman. Jadi ketika sekali baca. Oh saya nggak tahu nih atau setengah tahu lewatin dulu. Gitu ya. Lewatin dulu lewatin. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk mikirin sesuatu kita nggak tahu. Langsung jawab. Soal yang memang pada saat detik pertama kita baca itu kita tahu jawabannya ini. Gitu ya. Nah lalu setelah TWK. Saya masuk ke TKP dulu. Nah TKP ini kan yang soalnya banyak. Tapi sebetulnya nggak pakai mikir ya. Nggak pakai mikir. Nggak ada ngitung-ngitung dan lain-lain lain. Nah itu saya baru masuk ke situ. Dan ini harus TKP sih harus kejawab semua ya. Kejawab semua karena. Nggak perlu mikir memang gitu ya. Cukup pilih. Yang nanti tipsnya akan saya sharing di video besok ya. Nah terakhir saya baru T.U. Karena saya merasa saya ada lemah di matematika. Misalnya di menghitung segala macam. Nah jadi. Saya coba optimalkan dulu di strength saya. Di TWK dan TKP. Jadi saya punya waktu. Yang saya curahkan semuanya di T.U gitu. Jadi. Selesai-selesainya saya selesaikan dulu gitu. Misalnya. Waktu itu ada soalnya. Mungkin saya lupa. Mungkin 30 juga ya. Untuk T.U waktu itu lupa. Jadi saya. Yang jelas saya dibacakan semua soalnya. Meskipun mungkin ada 1-2 yang nggak. Nggak. Ini ya. Yang saya nggak tahu jawabannya apa. Nah. Tapi. Saya masih punya alokasi waktu beberapa menit. Untuk soal-soal yang memang saya nggak tahu jawabannya. Saya. Nebak aja. Langsung misalnya. Harus C semua atau apa. Jadi. Itu tinggal sisa terkaitu buat gambling. Gambling bahwa. Ya daripada nggak diisi. Mendingan diisi siapa tuh bener. Terus saya juga nggak tahu jawabannya apa. Gitu loh ya. Itu. Jadi. Ada. Management strength disitu teman-teman. Dan menurutnya ini bisa dipakai juga buat teman-teman. Nanti ketika. SKD ya. Gitu. Nah. Itu aja sih. Sebetulnya mau saya sharing. Untuk video kali ini. Mungkin agak sedikit panjang. Dan. Alhamdulillah masih semangat nih. Meskipun ini udah jam berapa. Udah jam 10 lebih. Besok juga ada kegiatan lagi. Kegiatan kantor. Jadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan. Silahkan juga di share. Ke sebanyak mungkin teman. Yang sesama pejuang CPNS. Atau yang baru tertarik buat ikut CPNS. Agar tahu bahwa. Mengikuti SKD. Atau CPNS itu. Bukan sesuatu yang sulit. Itu hak kita. Dan. Kalau misalnya memang teman-teman beruntung. Dan rezekinya disitu. Insya Allah. Rezekin. Enggak bakal kemana gitu ya. Dan. Terima kasih banyak. Dan. Kalau ada pertanyaan. Usul. Saran. Silahkan di kolom komentar ya. Oke. Dan. Sampai ketemu lagi. Saya Demas Pemohara. Mudur diri. Sukses selalu buat teman-teman semua. And. See ya. Terima kasih. selamat menikmati